Puluhan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia dan mahasiswa Empu Tantular, Rabu Siang 9 November, menggelar aksi demo di depan kampus Uki, Cawang, Jakarta Timur. Mereka menuntut Presiden SBY dan wakilnya Budiono turun dari jabatannya. Aksi tersebut juga diwarnai dengan membakar ban, bahkan para mahasiswa melempar polisi dengan tinja dan air seni. Awalnya para mahasiswa menggelar aksi demo dengan menutup jalan di depan kampus, sambil membentangkan sepanduk dan poster yang berisi hujatan terhadap SBY dan Budiono. Akibat aksi tersebut menyebabkan kemacetan cukup parah selama 3 jam. Koordinator aksi, Erik Sibarani dari Universitas Empu Tantular mengatakan, pihaknya sadar jika aksi yang digelar di tengah jalan ini menimbulkan kemacetan dan ketidaknyamanan masyarakat. Kapolres Jakarta Timur, Kombes Saidal, Nur Salin, dan puluhan anggota Sabara, Polres Jakarta Timur, langsung turun ke lokasi dan meminta mahasiswa membuka jalan bagi para pengendara. Dengan cara persuasif, petugas mengirim demonstran dan menggeser aksi ke tepi jalan. Namun kondisi damai itu tak berlangsung lama, para demonstran pun masuk ke dalam kampus Suki dan mulai melempari kantong plastik berisi tinja dan air seni ke arah petugas. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ifat, Postkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!